Pemirsa Yayasan Taruna Bakti menggelar vaksinasi pelajar tahap kedua di Kampus Sekolah Taruna Bakti Jalan R.M. Martadinata, Kota Bandung, Sabtu pagi. Vaksinasi pelajar tersebut guna mempercepat kesiapan pembelajaran tetap muka terbatas yang sudah dapat dilakukan di Kota Bandung. Vaksinasi pelajar tersebut guna mempercepat kesiapan pembelajaran tetap muka terbatas yang sudah dapat dilakukan di Kampus Sekolah Taruna Bakti Jalan R.M. Martadinata, Kota Bandung, Sabtu pagi. Seluruh siswa-siswi Yayasan Taruna Bakti yang berusia di atas 12 tahun atusias menjalani vaksinasi tahap kedua. Dalam kegiatan vaksinasi tersebut, Yayasan Taruna Bakti bekerjasama dengan Kesdam 3 Siliwangi. Ketua Umum Yayasan Taruna Bakti Ibram Syah Amir menegaskan kegiatan vaksinasi pelajar tahap kedua sebagai bentuk persiapan proses pembelajaran tetap muka terbatas. Selain program vaksinasi, Yayasan Taruna Bakti pun sudah menerapkan sistem protokol kesehatan yang sangat ketat sejak awal pandemi. Selamat malam, saat ini tanggal 11 September, Yayasan Taruna Bakti menjelenggarakan vaksinasi dua persiapan hidup. Ini memang upaya pertempatan atas kegiatan pembelajaran tetap muka atau KTMT yang memang sudah digaungkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah Kondia Bandung menilai bahwa Taruna Bakti sudah layak menjelenggarakan salah satu dari sekolah yang layak menjelenggarakan KTMT. Dari dinas pendidikan di Pantol ya Pak? Ya, jadi dalam hal ini memang Kota Madian, Distrik, dan Satgas COVID-19 kita beri dari tiga instansi tersebut memantau secara cepat dan proses pemerintah. Diharapkan dengan program vaksinasi pelajar, proses pembelajaran tetap muka dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, program vaksinasi pun dapat meningkatkan imun para pelajar dan membantu program pemerintah mencapai herd immunity masyarakat yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.